Assalamualaikum hari ini kita mau masak apa ya masak ini dan mau review dengan uang 20 ribu bisa gak sih belanja bisa dong uang 20 ribu bisa beli apa aja ya nah ini tadi pagi baru saya belanja ya ini ada sop-sopan nah ini segini 3 ribu nah 3 ribu terus saya di dua nah ini udah temen ribu terus di apa lagi terus saya juga pengen buat temennya dia saya pengen masak udang rebon nah udang rebon ini harian segini 2 ribu oke 2 ribu terus saya beli dua jadi 4 ribu terus biar enak ini dia rebangnya dia dikasih ini ini seribu di dua jadi 2 ribu 6 ribu ya ini dokter berapa nih ini 6 ribu 4 ribu baru 10 ribu ditambah ini seribu-ribu 2 ribu 12 ribu nah kembalinya saya minta cabai kayaknya cabai lagi murah ya ini dapat 3 ribu cabai ini aduh masak Allah cabai ini 3 ribu masih gini banyak gak sih 3 ribu 3 ribu beda tempat beda harga ya ini 3 ribu segini kayaknya sih lagi murah kalau lagi mahal gak mungkin dapat segini 3 ribu dulu pernah ngalamin cabai lagi mahal 5 ribu segini 5 ribu segini kalau lagi mahal ya kan 5 ribu ini kayaknya lagi murah dan buat bumbu ini saya pakai ini bumbu racik 2 ribu jadi totalnya berapa banyak 20 totalnya cuman 3 ribu 3 ribu 6 ribu 6 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 4 ribu 2 ribu 2 ribu 4 ribu 4 ribu jadi 10 ribu ini 10 ribu ini seribu di 2 2 ribu 6 ribu 4 ribu 2 ribu jadi 12 ribu 12 ribu cabainya 3 ribu jadi 15 ribu dan ini 2 ribu 17 ribu jadi segini cuma 17 ribu bisa kan bisa kan 20 ribu bisa kan lanjut bisa makan nah ini dengan syarat sudah ada stok minyak di rumah ya stok minyak stok minyak stok beras dan ya tambahan bumbu lah ya kayak bumbu bawang merah bawang putih tapi aneh kata enggak ada stok pun di minyak goreng ini paling sedikit kan ini sedikit sedikit paling aneh kata di 3 minyak goreng itu kan yang gelasan aja sekitar 4.000 anggaplah setengahnya setengahnya 2.000 seribunya bisa bawang putih bawang merah jadi itu 20.000 pas tuh semuanya udah termasuk minyak tuh bisa kan belanja dengan harga 20.000 bisa ya paling beras beras misalnya kalau buat ini selitar sekitar paling 9.000 atau 10.000 ya 30.000 kalau cuma lauknya aja 20.000 cukup seperti ini penuhnya bisa diganti-ganti kalau mau ayam ini buat yang ekonomis ayam kalau dipasang murah ayam juga ayam ada kok yang ayo-ayo lewat satu ayam 7.000 pasar maksudnya pahannya doang gitu loh 7.000 atau kita juga bisa beli sayapan 10.000 tuh banyak sayapan atau ceker gitu 10.000 udah banyak bisa di ya pokoknya pinter-pinter kita aja ngolah bagaimana caranya dengan uang yang minim bisa bisa mendapatkan makanan yang baik ya nah seperti inilah 20.000 guys udah bisa makan ini banyak loh 3.000 di tempat lain di tempat kalian harga yang berapa jadi beda tempat beda harga yang mungkin tempat ada yang harga yang 4.000 ada yang harganya yang 5.000 ini lagi murah ini saya beli di tukang sayur keling yang berarti groba murah 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 ini blokasi saya di era Jakarta Barat gak pun tepat ada yang murah ada yang mahal tapi standar sih kalau kita beli di pasar itu standar oke jadi buat yang punya pendapatan kecil pokoknya masih bisa masak lah ya jangan berkecil hati pokoknya pintar-pintar kita pendapatan berapa mau ada 20.000 mau ada 30.000 atau mau ada 15.000 bisa bisa yang penting tinggal syarat udah ada stok beras ya jadi bisa kalau gak ada stok beras kayaknya gak bisa ya ini belanja 20.000 itu atau 15.000 itu dengan syarat udah punya beras rumah dan udah ada gas oke sekian gitu aja ya berbagi pengalaman buat yang tanya-tanya apakah uang 20.000 itu bisa belanja buat pasak bisa bisa banget malah ini gak sampai 20.000 total cuma 17.000 oke sekian terima kasih semoga bermanfaat ya buat bibi ibu mbak mbak semuanya deh ini yang mau masak murah meriah jadi gak perlu apa gak perlu banyak luluh pintar-pintar kita aja ya pintar-pintar kita lolah sesuatu oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh 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 aduh